Pemirsa sejumlah puskesmas di Garut, Jawa Barat melakukan persiapan vaksinasi COVID-19. Meski sudah mendapatkan SMS penerima vaksin, namun tenaga kesehatan dalam kondisi sakit dan hamil terpaksa ditangguhkan untuk mendapatkan vaksin. Menjelang pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama yang diperuntukkan bagi tenaga medis dan pembantunya, sejumlah puskesmas kecil di Garut, Jawa Barat mulai mempersiapkan diri. Simulasi vaksinasi dilakukan puskesmas Cipanas, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut. Mulai dari pengaturan tempat duduk bagi penerima vaksin, pengecekan data, screening, hingga penyuntikan. Selain itu, petugas vaksinator yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya, melakukan simulasi cara memindahkan vaksin dari lemari es ke dalam box penyimpanan vaksin dengan suhu yang telah ditentukan. Khusus bagi tenaga medis yang memiliki gejala bahkan dalam kondisi sakit dan hamil, terpaksa harus menunda vaksinasi karena akan berisiko bagi kesehatan. Mekanisme simulasi pelaksanaan vaksin? Ini adalah sebagai latihan kita dalam nanti pelaksanaan vaksin, karena ini vaksin baru ya kita, pemberian vaksin COVID ini. Pada dasarnya pemberian vaksinnya seperti vaksin-vaksin yang lain. Mungkin di sini kita screening lebih diperketat bahwa yang benar-benar di vaksin itu, yang benar-benar sehat dan berhak mendapatkan vaksin. Untuk menghindari kerumunan, petugas puskesmas Cipanas akan membagi jadwal vaksinasi dengan membatasi perhari hanya untuk 10 orang. Simulasi digelar untuk memudahkan alur pada saat pelaksanaan vaksinasi serempak yang rencananya akan digelar pekan depan. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan.